Kita ini mayoritas ulama, mayoritas umat islam dari dulu di dalam fikir malahatnya syafi'i Akidahnya asyari, mengapa akidahnya tidak syafi'i juga Imam syafi'i itu fokusnya memang kajian fikir Kalau Imam asyari fokusnya memang kajian akidah Jadi ini bukan berarti Imam syafi'i tidak mengerti akidahnya, bukan Cuma beliau memang tidak fokus ke akidah Dan bukan berarti Imam asyari tidak mengerti fikir, bukan Imam asyari kalau di dalam fikir mengikuti masyarakat syafi'i Hanya mengapa para ulama syafi'i di dalam akidah mengikuti Imam asyari Karena di dalam yang pertama, kalau fikir antara Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali Kalau fikir ini beda-beda pendapatnya, banyak perbedaan pendapat Tapi kalau dalam bidang akidah, antara masyarakat ini sama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, akidahnya sama Dan ketika Imam asyari menjelaskan akidah, ini bukan akidahnya beliau Tetapi akidahnya empat iman malahat ini sebenarnya Kemudian beliau ini ya spesialisasi di dalam masalah akidah Saudara misalnya hidup di Bintahu Kalau sakit gigi, kira-kira ke dokter mata atau ke dokter gigi? Kan ke dokter gigi? Kalau sakit mata, ke dokter apa? Dokter mata Apa dikira dokter gigi gak tahu obatnya sakit mata? Kan tahu kan? Cuma karena bukan spesialisasinya Kita carikan spesialis aja Ada yang bilang, kamu kok pindah-pindah dokter? Itu tahu juga obatnya Malah punya apotek Bukan urusan itu sebenarnya Lah kok seperti ini dibugat zaman sekarang? Aneh gak? Kamu ikut siapa? Wahhabi itu memang suka mengugat Suka bugat Kenapa kita digugat? Kenapa fikirnya ikut syafi'i, akidahnya ikut asyari? Kamu ikut siapa? Kamu fikirnya kan gak ikut syafi'i Kenapa kok bugat kamu yang ikut syafi'i? Ya suka menyalahkan lah Ini sebenarnya masalah spesialisasi aja Karena Imam Ash'ari memang Spesialis ilmu akidah Kalau Imam Syafi'i memang fokusnya ilmu fikir Jadi enak bagi kita Dan para ulama ini Setiap bidang ada ahlinya masing-masing Ini bukan berarti Para ulama ini gak punya keahlian dalam bidang lain Cuma ya kadang spesialisasi itu Karena kalau di dalam hadith yang terkenal Ya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Dawud, Jirmidhi, Asahi, Ibn Majah Itu gak ada dalam bidang hadith Apa Imam Syafi'i bukan ahli hadith? Ahli hadith juga Cuma beliau spesialisasinya ya dalam bidang Bidang VK Ini yang seperti ini jangan dibuka Sekarang itu Semua persoalan itu spesialisasi Dan itu sejak dulu memang spesialisasi Jadi kalau sekarang ini dibuka Ya bukan pada tempatnya Saya tanya Bagaimana menurut anda Pernyataan bahawa Ahlus Sunnah wal Jama'ah itu adalah Mazhab fikinya syafi'i Mazhab akidahnya adalah asyari Setuju Ustaz kan ya Rupanya poting aja pandainya Setujunya kenapa tak jelas Tolong saya tanyakan Baik, saya tunjukkanlah Saya bilang Imam Abu'l-Hasan al-asy'ari rahimahullah Akidahnya berbeda gak dengan syafi'i? Sulit dijawab Sulit dijawab Pertama karena ada tahu juga Yang kedua Masalahnya konsekuensinya berat Kalau dikatakan sama Kalau dikatakan sama Kenapa anda ikut syafi'i saja? Paham maksud saya? Andainya akidah antara imam asyafi'i Dengan imam Abu'l-Hasan al-asy'ari Sama akidahnya Kenapa kita tidak menisbatkan diri saja Kepada imam asyafi'i saya Mazhab saya akidah Dan fikir saya adalah Fikir syah Adalah mazhab syah Asyafi'i Betul? Betul gak? Kalau sama Antara imam asyafi'i Dengan Abu'l-Hasan al-asy'ari Kenapa kita menisbatkan ke orang belakangan? Kenapa anda menisbatkan ke orang yang lebih duluan? Mana yang dulu Abu'l-Hasan al-asy'ari pada syafi'i? Dulu kan imam asyafi'i Tahun 150 sampai 204 hijri'ah ya? Iya Taib Imam Abu'l-Hasan kapan? Nah, mudah mulai blank semua ya? Iya lah Iya Mulai tidak tahu Jadi kau muslimin Abu'l-Hasan al-asy'ari Rahimahullah lahir 260 206 Puluh wafatnya Lahir aja gak tahu apa lagi wafatnya Wafatnya 324 Taib Andainya Akidah imam asyafi'i Dengan akidah imam abul-hasan al-asy'ari Sama Kenapa anda membedakannya? Kenapa mengatakan Fikir saya syafi'i Akidah saya asy'ari Bilang saja Akidah dan fikir saya dalam mazhab Asyafi'i Taib Kalau dijawab beda Kalau dijawab beda Sulit juga konsekuensinya Kalau beda Berarti akidah imam asyafi'i Benar apa salah? Betul? Jadi kalau seandainya Antara mazhab asyafi'i Dengan abul-hasan al-asy'ari Akidahnya berbeda Siapa diantara keduanya Yang benar akidahnya? Ini masalah penting nih Kau muslimin Mana yang penting fikir Daripada akidah? Penting ah? Akidah Berarti syafi'i Menyelewang akidahnya Nah tuan-tuan Menyelewang akidahnya Kalau dibilang menyelewang Kenapa anda ikuti dia dipikir? Kenapa anda ikut Abul-hasan al-asy'ari Saja dipikirnya? Atau jangan-jangan Akidah asyari yang berbeda Dari syafi'i Atau salah? Kenapa anda kembali ke imam? Asyafi'i Sulit tidak ya? Sulit ini pilihan Sulit Niusana Maka saya bilang tadi Semua orang itu Tinggalkan dia Allah ganti yang lebih Yang lebih baik Disitu bermula judul ini Tinggalkan dia Allah ganti yang lebih Yang lebih baik Nah mari kita belajari Biografi kedua imam ini Biografi kedua imam ini Supaya kita Bisa mengerti Kenapa kita pilih Asyafi'i Dan juga pilih Al-asy'ari Pilih Asyafi'i dengan Al-asy'ari Ya semua Kalau antum katakan berbeda Siapa yang benar Yang kedua-duanya Syafi'i atau Asy'ari Jangan sembarangan Duduk imam sahi'i Sesat jadinya nanti Sebab kalau salah Artinya Kalau salah artinya Kalau salah artinya Tersesat tidak ya? Kalau salah jalan Sesat tidak? Salah akidahnya Sesat tidak? Tuan-tuan yang bilang tidak saya? Asal salah berarti Tersesat Ada yang sesatnya jauh Tak boleh balik lagi Ada yang sesatnya bisa Bisa balik muter lagi Kalau tuan-tuan katakan Syafi'i yang salah Berat Dikatakan Asy'ari yang salah Lebih berat lagi Karena kita sudah Mengklaim itu Mazhab akidah kita Terus bagaimana? Dikatakan sama Tidak ilmiah pula Kita mengatakan Nisbatkan ke Asy'ari Pada syafi'i Lebih Lebih dulu Lebih duluan Ilmiah tak? Hah? Saya menukil Mazhab Imam Ahmad Misalnya Imam Ahmad Mengatakan Membaca Al-Fatihah Atau Al-Quran Atau Tahlil Sampai kepada orang tua kita Yang sudah meninggal Baik Lalu kalian nisbatkan Mazhab ini Kepada dasman Ini mazhab dasman ini Boleh? Atau mazhaban balik Mazhab dasman ini Atau hanbali Hanbali Kena hanbali Lebih duluan Hanya menukil Nah andainya Akidahnya Asy'ari Dengan Asy'ari Sama Kenapa kita tidak Tetapkan saja Ahlus Sunnah Wal Jamaah Di negeri tercinta ini Adalah Mazhab akidahnya Syafi'i Mazhab pikinya juga Asy'ari Tapi kalau beda Mana yang betul Mana yang Betul Disalahkan Syafi'i Bahaya Disalahkan Abul Hasan Asy'ari Juga Muskilah Makanya saya katakan Mari kita belajari Orang ini berdua Imam Asy'ari dulu Atau Asy'ari Kita belajar dulu Syafi'i dulu Cinta betul Tuan Tuan Semua Masyafi'i Saya juga Saya juga Saya Meniru perkataan Seorang ulama Yang mengatakan Dia dulu bilang Ana Hanafiyun Mahayitu Wain amut Fawasiyati Linnasi Yata Hannafu Saya Mazhab Hanafi Selama hidup Bila mati Saya wasiatkan Seluruh orang Ikut mazhab Hanafi Saya bilang pula Ana Syafi'iyun Mahayitu Wain amut Fawasiyati Linnasi Yata Syafaa'u Saya Mazhab Syafi'i Selama hidup Bila mati Saya wasiatkan orang Untuk ikut mazhab As-Syafi'i Kenapa? Kerana Imam As-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Adalah Imamnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah Yang beliau Mengajarkan Kepada kita Pengikutnya Iza Sahal Hadithu Fahuwa Mazhabi Apabila Sahih Hadith Itu Mazhabku Apa maksudnya Bahwa seluruh Pendapatnya Pake hadith sahib Bukan itu Maksud beliau Maksud beliau Bila ada Hadith sahib Bercanggah Dengan Hadith pendapatku Buang pendapatku Itulah yang Diterjemahkan oleh Murid-muridnya Seperti Harmala Ibn Yahya At-Tujibi Ash-Syafi'i Wahhabibun Ilayna Walakin Al-Haqqa Ahabu Ilayna Ash-Syafi'i Kami cintai Tapi Kebenaran Lebih kami Lebih kami Cintai Keluar dari Mazhab Syafi'i Tidak Dia tetap Syafi'i Tapi Banyak Atau ada Beberapa masalah Yang tak sepakat Dengan Imamnya Ash-Syafi'i Boleh keluar dari Mazhab? Boleh Boleh pun dah Siapa yang larang? Nabi yang suruh Nabi yang Suruh